Beralih ke informasi lainnya, pemirsa akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika kian merosot. Harga jual tahu dan tempe melonjak naik. Bahkan kini tahu dan tempe mulai menjadi makanan mewah bagi masyarakat. Nilai tukar rupiah terhadap dolar yang melemah hingga menyentuh angka sekitar 16 ribu. Sementara itu perajin tahu tempe cemas lantaran harga kedelai impor yang semakin meroket. Lonjakan harga kedelai ini menyusul seiring nilai tukar rupiah yang semakin melemah terhadap dolar Amerika. Tahu dan tempe merupakan makanan yang dikenal dekat dengan masyarakat Indonesia. Pasalnya, makanan ini identik dengan harganya yang murah, tetapi memiliki rasa yang istimewa dan kizi yang tinggi. Namun, belakangan ini akibat harga kedelai impor yang semakin tinggi. Para perajin tahu tempe terpaksa mengurangi produksi dan harus menaikkan harga tempe. Satu sih mungkin kita sedikit mengurangi produksi dan kita menaikkan harganya juga supaya kayak biaya segala macam, kayak produksi segala macam biar tertutupi dan ya begitu lah biar semuanya clear, tidak ada yang kurang dan segala macam. Biasanya sih kita pantaran bisa 70 kg, 80 kg, sekarang paling 60 kg, ya dibawah lah. Karena kan kita juga kan kedepannya kan maksudnya kalau kita stok-stok segala macam juga, nggak bagus juga mas. Semakin mahal juga kan ini. Ya harapannya semoga pemerintah bisa menstabilkan harga. Kita tidak minta banyak untuk pemerintah. Pokoknya semuanya stabil, semuanya enak. Pokoknya ya kita maunya stabil aja lah. Sementara itu penjual kedelai mengungkapkan bahwa para perajin tahu tempe memang menyukai kedelai impor. Menurutnya kedelai lokal tidak bisa diandalkan sebagai bahan baku utama pembuatan tahu dan tempe. Yang paling banyak yang paling dibuat kedelai cabola itu yang paling utama. Cabola? Bola ya, kedelai bola. Kedelai bola? Yang paling utama itu. Kalau per hari ini rata-rata itu 1.7 juta. 1.70 juta. 1.70 juta. Perkintalnya gitu. Perkintalnya. Lebih mahal juga sih. Lebih mahal ya Pak. Kalau menurut saya dari dulu itu kedelai impor itu yang paling bagus. Kalau lokalnya nggak bisa. Nggak ada kedelai lokal gitu di sini. Jadi impor semua gitu. Berbanding lurus dengan kualitas kedelai? Ya berpengaruh banyak gitu. Berpengaruh banyak ya. Ya kan tuang tempe kan maunya kan kedelainya murah, dijualnya di pasar juga murah. Jadi selalu meringankan gitu konsumen yang di pasar itu yang utama begitu. Mudah-mudahan ya bisa turun lagi gitu harapannya gitu. Pemerintah diharapkan bisa cepat turun tangan menstabilkan nilai tukar rupiah. Sehingga harga kedelai impor kembali normal. Demikian laporan Ria Turhikmah, Garuda TV. Terima kasih telah menonton!